Intro Sepekan jelang bergulirnya Liga 1 2020 ada perubahan jadwal Satu diantaranya jadwal Persija Jakarta Semula tim majan kemayaran tersebut harus bertandang ke markas Persipura Jayapura pada 3 Oktober Namun pada jadwal baru Persija akan bermain di Stadion Genjuruhan Kebubatan Malang menghadapi arema FC Perubahan jadwal tersebut dikarenakan beberapa klub mengubah homebase mereka yakni Bayangkara FC, Persipura Jayapura, dan Madura United Sementara Persebaya Surabaya hingga kini belum menentukan homebase-nya Itu sebabnya PT Liga Indonesia Baru harus menyesuaikan jadwal Terutama bagi Bayangkara FC yang kini satu markas dengan Persija Tanggerang di Kelapa 2 Sports Center Tanggerang Dan Persipura Jayapura satu kandang dengan arema FC di Stadion Genjuruhan Kebubatan Malang Perubahan jadwal ini baru diketahui arema FC pada Sabtu 26 September 2020 siang Sehingga tim pelatih dan pemain harus melakukan penyesuaian Terutama dalam hal menganalisis calon lawan Kami baru menerima surat resmi tentang penyesuaian jadwal itu siang tadi Demikian kata media ofiser arema FC Sudar Maji Meski melawan tim tangguh, bermain di kandang sendiri jadi keuntungan bagi arema FC Mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh Back arema FC Taufik Hidayat, Cejaawan mengaku lebih senang mengawali kompetisi dengan main di kandang sendiri Kalau memulai kompetisi bagi saya pribadi lebih bagus di kandang Karena tidak perjalanan jauh Selain itu semangatnya juga lebih tinggi meski tanpa penonton Pemain tetap merasa ingin menang Kalau sudah meraih kemenangan untuk laga selanjutnya bisa lebih lepas mainnya Demikian jelas mantan pemain PSM Makassar tersebut Tahun ini arema FC bertemu dengan persedia Jakarta di fase grup Yala Gubernur Jatim Waktu itu kedua tim bermain imbang di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Dari segi materi pemain, persedia dihuni pemain bertabur bintang Namun kondisinya sekarang berbeda, pelatih kedua tim sudah berganti Pelatih persedia, Sergio Frias mundur digantikan asistennya Sudirman Sedangkan arema FC, posisi Mario Gomez digantikan Carlos de Oliveira Komposisi pemain persedia Jakarta semakin lengkap Sebelum berlagak di kompetisi sepak bola Liga 1 2020 Pada sisi latihan yang berlangsung di lapangan NYTC Sawangan Depok Pada Sabtu 26 September 2020 Sekuat mecan kemayoran kedatangan tambahan amunisi pemain asing baru Pemain asing yang paling lama memperkuat persedia Jakarta Yakni Rohi Chan akhirnya bergabung mengikuti latihan bersama rekan-rekan setimnya Sebelumnya Rohi Chan harus bertahan di negara asalnya Nepal Karena menerapkan aturan lockdown Pemain berusia 28 tahun tersebut terkendala penerbangan internasional Tidak bisa kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan rekan setimnya di Persija Sejatinya Rohi Chan sudah tiba di Indonesia pada Rabu 23 September 2020 lalu Namun sang pemain tidak bisa langsung bergabung ke latihan Karena harus menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu Saat kembali berlatih, Rohi Chan mengaku senang berkumpul lagi dengan rekan setimnya di Persija Setelah 6 bulan, akhirnya saya bisa kembali menjalani latihan bersama teman-teman di Persija Demikian kata Rohi Chan dalam pernyataan resmi klub Sabtu 26 September 2020 Kehadiran Rohi Chan di sisi latihan tim majan kemayoran disambut positif oleh sang pelatih yakni Sudirman Pelatih yang akrab di sapa jenderal tersebut tidak mempermasalahkan keterlambatan Rohi Chan di sisi latihan Persija Tim pelatih dan manajemen klub Persija mengerti dan paham kondisi yang ada di negara Rohi Chan Tentunya senang dengan kembalinya Rohi Chan ke dalam latihan tim karena sebelumnya terkendala lockdown di Nepal Demikian ujar Sudirman Sudirman menilai kehadiran Rohi Chan bisa membuat komposisi timnya semakin kuat pada saat terjun berlaga di Liga 1 2020 Rohi Chan akan melengkapi sektor tengah Persija menjadi lebih kuat dan ditakuti oleh tim-tim lawan yang dihadapi Rohi Chan adalah pemain penting Persija selama beberapa tahun terakhir Dengan kembalinya Rohi Chan berarti lini tengah kita akan semakin sempurna untuk lebih mematangkan persiapan Demikian tutup Sudirman Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!